Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Kita masuk pelajaran IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Kelas 4 pada program sekolah penggerak Untuk materi gaya di sekitar kita Pada topik A Pengaruh gaya terhadap benda Dalam kehidupan sehari-hari Tanpa disadari kita sering menyebabkan benda bergerak Misalnya saat melempar bola Saat membuka dan menutup pintu Saat menarik dan mendorong gerobak Dan saat bermain plastisin Saat itulah kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut Lalu, apakah itu gaya? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas Akibatnya benda diam bisa menjadi bergerak Kita akan mempelajari Macam-macam gaya Yang pertama adalah Gaya otot Ketika kita menarik, mendorong, dan mengangkat sebuah benda Kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut Untuk menarik, mendorong, dan mengangkat suatu benda Menggunakan gaya otot Perhatikan gambar bisa Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka Contoh-contoh pemanfaatan gaya otot Mengangkat dan memindahkan benda Mendorong mobil yang mogok Mengayuh sepeda Mengambil dan membawa tas Menimba air dari dalam sumur Sapi menarik pedati Ketika berjalan dan berlari Gaya geseng Ketika terjadi gaya dorong atau tarik Maka akan terjadi suatu gesekan Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan Maka gaya gesek akan semakin besar Artinya benda akan semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong Perhatikan gambar berikut Ketika suatu benda ditarik atau didorong Maka akan terjadi gesekan antara benda dengan permukaan lantai Gaya gesek dipengaruhi oleh A. Kasar atau licinnya permukaan B. Besar atau kecilnya luas permukaan C. Berat atau ringannya suatu benda Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas Perhatikan gambar berikut Paku-paku pada bagian sol sepatu bola Bertujuan untuk memperbesar gaya gesek Antara sepatu dan rumput sehingga pemain bola tidak mudah terpeleset Pemberian oli atau pelumas pada roda pagar Adalah cara untuk memperkecil gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong Contoh-contoh terjadinya gaya gesek Gaya gesek yang timbul saat menggosok-gosokkan telapak tangan Gaya gesek yang timbul antara kaki dan lantai saat kita berjalan Gaya gesek antara sepidol dan papan tulis saat menulis atau menggambar Gaya gesek antara penghapus dan kertas saat menghapus tulisan pensil Gaya gesek antara roda sepeda yang bergerak dengan jalan Gaya gesek antara lantai dan lemari saat digesek Sampai disini dulu ya Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih